hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku qkitchen di video kali ini aku akan share resep minuman lagi bahan dasarnya kali ini dari tape singkong atau kalau di bandung disebut dengan peyem ini enak banget bisa teman-teman jadikan takjil buat buka puasa nanti atau bisa juga untuk jualan oke yang mau tau gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai dengan selesai oke masukkan ke dalam chopper atau blender 100 gram tape singkong yang sudah matang masukkan 1 cup es batu cup yang aku pakai ini kapasitasnya 500 ml 2 sendok makan gula pasir dan 100 ml air matang blender sampai semuanya halus tuang ke dalam cup ukuran 500 ml ini aku buat satu resep lagi jadi satu resep hanya untuk satu cup ya soalnya kurang indah aja kalau dia sendirian setelah itu masing-masing aku tambahkan dengan satu saset susu kental manis boleh ditambahkan sekarang atau boleh juga di blender ya bersamaan dengan tape dan es batu kebetulan tadi aku lupa masukin jadi dimasukinnya sekarang oh iya ini isinya aku kurangin sedikit soalnya nanti aku akan kasih banyak topping supaya nanti nggak tumpah-tumpah beri lagi topping tape yang sudah dipotong-potong karena aku suka banget sama tape jadi aku kasih agak banyakan lalu tambahkan dengan cincau yang sudah dipotong-potong cincaunya boleh yang sudah jadi atau bisa bikin dari jelly bubuk terakhir tambahkan topping nata de coco untuk penggemar tape wajib banget bikin minuman yang satu ini rasanya segar manis lembut kalau tidak untuk langsung diminum es batu bisa diganti dengan air lalu dinginkan di dalam lemari es oke segitu dulu aja video dari aku terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax